Halo kita bersama datang kembali di channel hobi kita. Di video kali ini adalah video terakhir kita nyoba lapangan yang baru di Langsep eh di Malang maksudnya di kota Malang Jalan Langsep. Jadi di dua video sebelumnya aku udah ngasih ini ya, ngasih review mengenai fasilitas di gedung dan juga mengenai kondisi bagaimana kita main dan lain-lain pokoknya kalian cek aja video sebelumnya tapi di dua video sebelumnya aku lupa untuk ngasih tahu berapa harga sewa dari lapangan ini. Nah untuk sementara ya ya kemarin tuh kita main tanggal 26 Oktober tahun 2023 jadi mungkin kalau video ini lama ditayang di YouTube jadi kalian harus update ke gedungnya sendiri ya jadi kemarin tuh kita dikasih habis taftar terus atau kontak dari WA nya terus kita dikasih kayak priceless jadi sewanya itu per jam per lapangan incidental itu Rp60.000 lalu lain dari yang biasanya kalau kita di lapangan yang pengkulu atau di lapangan citra itu kalau langganan ya jadi member itu bayarnya satu bulan entah itu tapi harus satu hari ya misalkan kita itu biasa main hari Selasa tiap hari Selasa gitu jadi tiap hari Selasa kita bookingnya tiga jam kalau di gedung pengkulu ya itu tiga jam terus ditarik langsung biaya bulanan entah itu kan ada yang dalam satu tahun itu hari Selasa nya itu dalam sebulan kan ada yang empat ada yang lima ya biasanya kan gitu kalau kita bilangnya itu minggu kelima nah kalau minggu kelima itu ya gak peduli gedungnya pokoknya kita itu bayarnya tiap bulan gitu jadi kalau satu bulannya itu ada hari Selasa lima berarti kita untung soalnya nyewanya itu jadi lebih murah kan jadi biaya perbulan terus dibagi lima nah sedangkan di gedung ini kayaknya ya soalnya kita enggak ikut member tapi kayaknya dia itu ngitungnya set tetap mingguan jadi dia ngasih kayak priceless itu dihitungkan tadi kalau insiden 60 ini dihitungnya per jam Rp50.000 jadi lebih murah Rp10.000 ya tapi harus tiga jam per kali nyewa satu hari jadi misalkan kita mainnya grup Selasa ku misalkan mau pindah ke sini ya jadi kita harus sediakan dana Rp50.000 x 3 berarti Rp150.000 pink dikali kalau sebulannya hari Selasa ada empat berarti kali empat Rp150.000 x 4 kalau satu bulan ada lima hari Selasa berarti kali lima Rp150.000 dikali lima berapa tuh udah Rp750.000 itu satu lapangan loh belum lagi shuttlecocknya karena disini enggak ada suaranya jadi kita itu mukulnya kayak dipaksa untuk lebih keras biar kedengeran suaranya terus akibatnya koknya cepet rusak soalnya kita mainnya super super keras ya sebagai gambaran karena memang kok yang aku pakai merek Johan dan akhir-akhir ini ya mungkin karena cuaca juga jadi kurang awet di game ini rata-rata kita main pakai tiga setel kokodal harusnya itu ya kalau cuman sosial player gini tuh harusnya satu kok itu sudah cukup dan dua itu udah maksimal lah misalkan ada yang bulunya patah kita pakai dua tapi kalau sampai tiga itu berarti kita udah boros apalagi kalau sampai empat satu slop kan isinya 12 sekali game pakai empat setel tokong yang berarti kan cuma bisa tiga game satu game saya tokongnya harganya 110 sekarang 110.000 tambahan 750.000 plus 110 jadi mahal dong kita main badminton belum nanti kalau senarnya putus kita beli senar lagi 100 lebih dibandingin dengan gedung yang lama ya yang tradisional pakai lantai keramik atau lantai lantai teraso mereka biasanya nggak bisa matok harga yang mahal kalau incidental itu setauku 35.000 per jam dan kalau satu bulannya itu dulu ya atau sekarang karena yang adminnya bukan aku dulu itu cuman bayar 250.000 jadi satu bulan 250.000 terus tiga jam yang murah kita cuman lebih banyak biayanya di sehatu kok kemarin waktu aku ngomong-ngomong sama yang punya gedung di Bengkulu tuh katanya mereka memang fokus untuk nyewakan lapangan buat anak-anak yang ingin belajar badminton jadi ya aku rasa inisiatifnya bagus ya soalnya kalau anak-anak yang belajaran kita tarik biaya yang mahal untuk sewa gedung dan lain-lain itu mungkin orang tuanya keberatannya jadi oh ini anakku belum tentu jadi atik kenapa harus ngeles nol jadi nyewa coach terus masih sewa lapangan belum lagi satu koknya dan lain-lain jadi kalau kalian dalam satu grup atau mungkin kepingin belajar tapi punya klub sendiri atau klub dari coachnya kalau orangnya nggak banyak aku rasa rugi sih ya minimal harus ada delapan orang untuk nyewa satu lapangan aja kalau kalian ingin belajar private ya mungkin kurang ini ya terlalu mahal sih menurutku kalau belajarnya di sini tapi kalau dari kecil atau sehari awal kalian belajar pingin pakai lapangan carpet terus ya monggo silahkan kalau rata-rata gedung yang pakai carpet sih harganya segitu mungkin di antara 50 sampai 60 aja atau sampai 75 juga ada sih kayaknya di kota ini ya di kota Malang ya tapi aku rekomendasi sih kalau belum seberapa bisa main sebaiknya enggak nyewa gedung yang mahal soalnya terlalu berat sih menurutku mending kita pakai uangnya itu dibuat nyewa lagi jadi seminggu bisa dua kali kalian nyewa di lapangannya murah jadi latihannya lebih banyak daripada nyewa di lapangannya mahal latihannya cuma sekali aja seminggu nanti kalau udah lumayan bisa teknik-teknik basicnya udah dikuasai kalian mau coba lapangan-lapangan lain ya nggak apa-apa jadi kalau bisa sih kalian muter ya di kota Malang ini ada lapangan berapa tuh kalian cobain satu-satu biar kita terbiasa aja waktu dulu aku masih zaman-zaman training kan latihannya juga di gedung pengkulu terus kadang-kadang sama kosnya itu kayak ditandingin sama klub lain gitu yang aku tahu sih cuma dipontol aja terus eh ya kita harus adaptasi sih lapangannya licin atau enggak terus lampunya juga bagaimana terus tapi dulu kan aku masih kecil sih dan sepatunya dulu sepatu Pak Wintang tuh cuma ada satu merek Dragonfly dan itu pakai kain kayak sepatunya orang Shaolin dulu tapi ada talinya sih dan itu kalau dibuat mukul itu ada perbedaan jadi kita biasanya kalau sekarang ya kita itu berhentinya pakai tumit kan kalau mau mukul berhenti di kakinya itu pakai tumit tapi kalau dulu tuh nggak pakai ujung jari yang dibuat numpu soalnya habis ditumpu kakinya selalu sliding jadi beda dan setelah aku main di sini juga walaupun pakai sepatu yang modern ya ada perbedaan kemarin tuh biasanya kalau di pengkulu kan lantainya pakai teraso walaupun udah dipel atau udah keset ya itu kalau kita berhenti memang aku sekarang kan pakai tumit ya berhenti tapi masih ada slidingnya dikit kira-kira 5 cm lah pokoknya ada ada gerakan dikit gitu jadi kita timingnya itu aku mukulnya bisa pas karena ada slidingnya dikit tapi kalau di sini begitu aku menginjakkan kaki pagi 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 tumit itu langsung kayak rem yang pakem banget cekrek terus kita jadi kayak apa ya terlalu maju itu lengan kita yang megang raket itu terlalu maju jadi timingnya nggak pas nah itu kesulitannya kalau ngambil di dekat net jadi maju-maju habis lari-lari dari belakang terus maju kita berhentinya itu loh nggak pas terus bikin ini kukunya sakit karena terlalu pakem sini ya ini cuma kebiasaan aja mungkin temen-temen lain nggak merasakan tapi aku merasakan tapi kalau kita geraknya kiri kanan tuh jadi lebih cepet jadi kalau pelangkah nggak selip langsung bisa lebih cepat kiri kanannya bicara mengenai orang yang nggak bisa main atau skillnya masih pemula banget aku memang nggak saranin nyewa disini tapi anehnya ya di jam kita bermain itu ini kemarin tuh main jam sekitar jam 3 sampai jam 6 nah itu banyak juga anak-anak yang belajar rentang mereka itu orang-orang kantoran yang memang disubsidi ya kadang-kadang ada kantor-kantor yang ngasih kayak insentif atau ngasih subsidi buat karyawannya itu berolahraga bersama jadi biar kayak teamworknya itu jadi terbentuk karena olahraga yang kayak gini ya olahraga bergu maksudnya ya aku nggak ngerti ya mungkin aja ada atau memang ada orang yang hobis tapi aku lihat di langkah sebelah juga ada yang kayak nyewa coach gitu privat sih orangnya jadi yang latihan tuh di lapangan yang berbeda ada dua yang satunya kayaknya udah atlet sih soalnya kenal sama Juan juga sama temen-temen lain yang pernah les terus yang satunya aku nggak kenal itu udah agak berusia jadi kayaknya bukan atlet mereka latihan oh iya bicara mengenai jam ya kemarin tuh kan kita nyewanya isi dente jam 3 sampai jam 6 dan ternyata kalau kita itu member itu ada ketentuannya jadi mereka nyewain itu ditentukan kan dari jam 2 sampai jam 5 terus dibagi lagi jadi jam 5 sampai jam 8 jam 8 sampai jam 11 jadi kalau member tuh kita nggak bisa nyewa misalkan jam 3 sampai jam 6 gitu nggak bisa jadi mereka udah tentuin Hai terus kalau member eh yang bisa dua jam itu kalau kita nyewanya dibawah jam 2 Hai dan kayaknya enggak banyak ya yang kayak klub itu nyewa disini mungkin cuman private-private kelas aja kalau klub itu biasanya yang aku tahu ada di platinum berarti lebih gede ya di araya itu kan lapangannya lebih banyak harusnya seru sih kalau dalam satu gedung ini kan harusnya ada 6 lapangan ya teman yang satu belum ada karpetnya misalkan dalam satu klub kita itu nyewa dua lapangan berarti kan bisa tiga klub itu seru sih jadi suatu saat habis training kita bisa sparingan sama klub sebelah jadi lebih banyak teman dan lebih banyak latihannya kalau disini lebih seru sih jadi kalau dibandingin sama yang di Bengkulu atau di Citra yang lapangannya cuman dua Hai zamanku dulu waktu kecil trainingan di Bengkulu itu cuma dua lapangan terus pesertanya atau temen-temenku itu ada sekitar 15-an lah dan kita itu mainnya kalau nggak salah ingat ya itu aku pulang sekolah makan mandi eh nggak mandi jadi makan terus berangkat kira-kira jam satu pulangnya itu jam lima jadi lima jam kita itu sewanya ya nggak tahu ya aku sudah dulu sewanya berapa jam pokoknya saya ingatku aku biasanya pulang sekolah itu habis makan makan terus berangkat jadi kira-kira jam satu pulangnya itu sore jam empat tapi biasanya molar karena kita masih main jadi sampai rumah jam lima dan menurutku dan menurutku kita dapat sih jadi di awal-awal kita disuruh pemanasan sama kosnya kadang-kadang lari keliling kompleks juga terus pokoknya di training lah kayak langkah-langkah dan teknik-teknik gitu terus habis itu kita boleh main dan jadi nyewa untuk belajar untuk belajar itu aku rasa idealnya memang lima jam sih tapi ini kan banyak orang ya kalau mau di training itu jadi dapat tekniknya juga dapat permainannya juga dan aku tuh dulu seminggu tiga kali jadi ikut di klub itu seminggu main tiga kali atau latihan tiga kali ya mungkin ada beda dengan klub-klub besar yang mencetak atlet setauku sih kalau yang kayak gitu nggak sekolah mereka jadi kayak manggil kayak private lesson gitu terus trainingnya ya seari seari deng jadi kalau nggak salah inget ya kemarin tujuan cerita dibagi beberapa sesi gitu jadi kita training terus istirahat terus training lagi sampai malam kalau nggak salah oke guys jadi gitu aja sih review ku mengenai harga lapangan dan hitungan-hitungannya kalau kalian tuh mau main di sini mau jadi pelajar atau cuma main-main biasa kira-kira seperti itu hitungannya jadi kalau aku sih rekomendasi kalau buat trainingan cari yang murah tapi kalau kepingin main 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 dari awal main di lapangan karpet ya di gedung ini aku rasa cukup nyaman sih soalnya nggak terlalu banyak lapangan jadi kita bisa lebih tenang ya mainnya terus ya mungkin sedikit lebih aman lah ya soalnya nggak banyak orang kalau di platinum yang di araya itu terlalu besar sih murah aku lebih seneng di tempat-tempat yang kayak gini misalnya kalau terlalu besar tuh ada kemungkinan jadi lebih kotor yang kemarin tuh pengalaman aku main di platinum araya memang lebih berdebu dan lantainya itu lebih licin kalau di sini ya mungkin karena baru atau mungkin karena lawannya dikit jadi OB nya atau office boy yang tukang bersihnya jadi lebih rajin oke guys gitu aja review atau tips-tips dari aku semoga membantu sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.